Intro Ibu Asrap Sinklir banjir pujian saat kunjungi peristirahatan terakhir Sang Putra Ucapan mertua BCL jadi sorotan Kepergian Asrap Sinklir masih membekas duka di dalam hati banyak orang Soalnya ia dikenal sebagai pribadi yang sangat baik hati dan juga dermawan Terbukti dari banyaknya ucapan berasungkawa hingga pelayat yang hadir Menunjukkan bahwa Asrap adalah sosok yang sangat disayangi dan dikagumi Di hari ketiga kepergian para keluarga masih rajin mendatangi makamnya Dengan hati yang jauh lebih tegar daripada sebelumnya BCL dan Noah nampak dengan hati-hati menaburkan bunga dan mendoakan Asrap Keluarga Asrap dari Malaysia pun masih tinggal di Indonesia Namun ada satu kejadian yang membuat hati banyak orang menjadi hangat Hingga hari ketiga tersebut tentu saja masih banyak awak media yang hadir Baik di rumah BCL maupun di San Diego Hill Tempat Asrap disemayamkan Melihat banyaknya awak media yang menunggu keluarga Asrap Sama sekali tidak terlihat terganggu Hal itu terlihat dari gerak-gerik mereka sekeluarga Bahkan saat baru memasuki area pemakaman ibu Asrap Dida Sinclair sempat melemparkan senyum pada awak media Ia juga mengucapkan salam sambil dituntun Assalamualaikum terima kasih ya ujarnya Waalaikumsalam jawab awak media yang menunggu Nampak di belakangnya ayah Asrap Muhammad Antoni John Sinclair juga melemparkan senyum sambil berjalan Setelah itu seluruh keluarga berdoa dengan posisi yang sama dengan hari sebelumnya Ada BCL, Noah, ibu BCL, dan ibu Asrap yang duduk tepat di samping pusara Mereka membacakan doa kemudian menabur bunga yang dilakukan secara bergantian Melihat sikap hangat dida Sinclair banyak warganit yang kemudian memujinya Ujar seorang warganit Hangat banget iblinya Asrap Nyapa wartawan Pantas anaknya banyak yang sayang Karena dididik oleh orang tua yang hebat Tulis warganit lainnya Otomatis jawab Waalaikumsalam Waktu uminya Asrap salam Sihat-sihat ya umi Papanya Asrap juga senyum tuh Kata yang lainnya Itulah guess Momen Yang diabadikan Oleh Para wartawan Dimana Keluarga orang tua Asrap singkir terutama ibunya Dan juga ayahnya Begitu ramah Terhadap siapapun Mereka pun tak merasa risih dan terganggu ketika hadir Banyaknya awak media disana Lalu bagaimana menurut kalian terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton